Jadi RTQ itu refleks tajwid Quran, tapi sebelum RTQ itu kita ada RBQ, nah disitu tuh cara tentuin masuknya, masuk RTQ atau RBQ itu ada namanya placement test, disitu kita diuji kayak masuk ruangan gitu, disitu ada usatnya, disitu juga kita di videoin gitu biar tau nih before after setelah kita belajar RTQ nanti gitu. RTQ itu kita belajar tajwid sih, tajwid, makroj, tempat keluarin huruf gitu-gitu, jadi biar kayak yang awalnya kita gak tau, cara ngeluarin hurufnya dari mana, itu tuh tau gitu diajarin, kita diajarin sama usat Arofah. Setelah masu-masu kategori itu jadi lebih memperhatikan setiap huruf-huruf yang kita baca saat bawah, jadi harus sesuai per project-nya, masis leader-nya tuh harusnya gimana sih, karena di kelas RTQ kan kita memperbaiki bacaan. Namun artis nanti bacaan kita, kalau udah mau hafal agak lebih bagus, terus bisa dapet sanat, karena kan sanat, buat dapet sanat kan ada standarisasi bacaan kan, terus bisa, insya Allah, hafalan kita bisa jadi bagus. Dari satu sama sepuluh, sepuluh sih. Karena menurut aku kelas RTQ itu emang sangat bagus banget buat kita-kita, karena kita kan pasti dari sebelumnya kita baca alfah itu belum seperti yang seharusnya. Jadi kita disitu diperbaiki bacaannya, ditawarkan juga sama alfah setiap subuh, setiap habis subuh, terus menurut aku sih gak ada penampian.